Pemirsa Antis Hand Sanitizer bersama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif meluncurkan mobil vaksinasi keliling guna mempercepat program vaksinasi bagi pelaku parekraf dan masyarakat umum di Jawa, Bali, dan MTB. Mobil vaksin keliling ini merupakan bentuk kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah dalam upaya menormalkan kembali aktivitas perekonomian di masa pandemi. Antis Hand Sanitizer bersama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif meluncurkan mobil vaksinasi keliling guna mempercepat program vaksinasi bagi pelaku parekraf dan masyarakat umum di Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara Barat. Kerjasama ini merupakan langkah konkret dari Antis untuk menyukseskan pencapaian target vaksinasi pemerintah. Antis sebelumnya juga turut mendukung kegiatan vaksinasi di destinasi wisata prioritas seperti Mandalika, Toba, Wakatobi, dan yang akan datang Labuan Bajo, Kupang, dan Borobudur. Rian Tirta Yudistira, selaku Chief Sales and Marketing Officer NSIS Group, berharap dukungan dari Antis dapat mendorong bangkitnya pariwisata Indonesia melalui penderapan Clean Lines Healthy, Safety, Environment Sustainability atau CHSA, dan turut meningkatkan perekonomian Indonesia. Kita juga membantu program Kementerian Pariwisata untuk melaksanakan sentra vaksinasi di tempat-tempat wisata seperti di Toba, kemudian di Wakatobi, kemudian Raja 4, dan nanti akan ada di Borobudur, di tempat-tempat lainnya. Jadi kita membuat sentra vaksinasi Antis dengan tujuan untuk memberikan vaksinasi kepada pekerja Kementerian Paragraf di desa wisata tersebut. Kementerian Paragraf Sandiaga Uno menjatakan, sentra dan mobil vaksin keliling ini merupakan sebuah kolaborasi dalam aksi nyata bersama untuk membantu mempercepat program pemerintah dalam memberikan vaksinasi ke masyarakat, khususnya yang berkecimpung di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif. Nah ini adalah bagian dari kolabor aksi. Jadi kita sudah bergerak hampir 700 ribu yang sudah tervaksin dengan gerakan bersama ini. Hari ini kita masuk ke dalam bawak baru. Kita step up dengan peluncuran dari mobile unit. Karena kalau kita lihat, kita harus tebarkan optimisme. Dalam kesempatan ini, Antis secara simbolis menyerahkan donasi berupa 10 juta Antis kepada Kementerian Paragraf untuk mendukung telaksananya protokol kesehatan di destinasi wisata Indonesia. Donasi ini sedianya akan dialokasikan di beberapa titik destinasi wisata seperti Raja Ampat, Ambon, Lombok, Tarakan, Gorontalo, Ternate, dan Medan. Widya Anggita, Yusuf Fajar, Berita 1, Jakarta